Di Telantas Polda Lampung dan Satelantas Polres Tabana Lampung mensosialisasikan tilang dengan kamera atau Electronic Traffic Law Enforcement kepada sejumlah pengendara roda 4 dan 2 yang melintas di Jalan Kartini Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung. Sebelum diresmikan pada 17 Maret 2021 mendatang, personil di Telantas Polda Lampung bersama dengan Satelantas Polres Tabana Lampung mensosialisasikan tilang dengan kamera atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETL kepada sejumlah pengendara roda 4 maupun roda 2. Dalam sosialisasi tersebut, aparat kepolisian bersama dengan instansi terkait serta melipatkan mahasiswa untuk membagikan stiker berisikan mekanisme dan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara. Pemasangan kamera tilang terpasang di 5 titik yaitu di Jalan Sultan Agung, Jalan Cutnya Dien, Jalan Patimura, Jalan ZA Apagar Alam, dan Jalan Kartini. Sedangkan untuk kamera pemantau terpasang di 10 titik jalan protokol. Kasubdit Gakumdit Lantas Polda Lampung AKBP Bini Prasetyo menjelaskan jika pengendara melanggar akan tertangkap oleh kamera, lalu akan tercaptur kamera ad-lay dan hasil capture di validasi pihak back office saat lantas Polres Tabana Lampung, kemudian pelanggar akan dikirimkan surat tilang ke kediamannya melalui PT POS Indonesia. Selanjutnya pelanggar akan diberikan waktu 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke Polrestar. Kemudian pemilik kendaraan diberikan waktu 7 hari untuk membayar tenda tilang secara elektronik melalui BR Virtual Account. Untuk lonceng, insya Allah kalau tidak ada perubahan, akan dilakukan tanggal 17 Maret tahun 2021 oleh Pak Kapolik. Untuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan tilang atlet? Untuk jenis pelanggaran, setiap titik ada 5 lokasi itu pelanggaran yang bisa teridentifikasi setelah saya jelaskan, yang pertama pelanggaran tidak menggunakan helm, tampuk keselamatan, langgar marka dan lampu merah, dan berkendara tidak menggunakan handphone. Bagi pemilik kendaraan yang tidak membayar tilang, maka STNK akan diblokir dan tidak dapat membayar pajak serta kendaraan dinyatakan bodong. Dari Kota Bada Lampung, Andi Apriyadi, Metro TV Lampung.